Yang seangkatan saya itu yang muntah, ada 11 orang. Itu yang muntah itu hampir semua. Yang nangis hampir semua. Satu orang, kalau dia nerusin, nyawa dia ya. Karena dia sampai edara. Itu benar sampai. Karena tingkat stressnya tinggi banget. Saya Revo, saya kesariannya dirumah. Enggak kemana-mana, seringnya sih sebenarnya keliling keluar kota juga sering, urusan kopi. Saya owner dari Endemic Nusantara. Kebetulan Endemic Nusantara itu fokus di Kopi Cianjur. Kopi Cianjur, Endemic Nusantara ya. Endemic Nusantara. Sementara ini kita Cianjur dulu. Kenapa pakai nama Nusantara? Karena untuk kedepannya kita untuk se-Nusantara. Prospeknya berarti panjang ya? Baru. Jadi disebut baru 8 tahun. Selama 8 tahun ini, Binz dari mana aja berarti ya? Ini kopi dari, khususnya kan Cianjur nih. Kopi dari mana aja nih Cianjur? Yang udah di, apa ya istilahnya, digarap gitu. Banyaknya Cianjur Selatan. Saya fokusnya di Campaka. Karena walaupun Cianjur sendiri kan sebenarnya kalau ngomongin Selatan, Kopi itu Cukanagara, Pasir Kuda, Banyaklah kecepatan-kecepatan yang di Selatan itu yang produksi kopi. Cuman kalau saya sih konsen di, cuman di satu titik aja. Karena setelah hasil survei, Saya cuman dapet titik itu yang sesuai dengan kualitas yang saya mau. Jadi Campaka tuh menurut Arifo tuh udah paling bagus kualitasnya? Atau gimana nih? Bukan daerahnya. Bukan daerahnya. Tapi orangnya yang mau ngurusnya. Oke. Karena kalaupun daerahnya, Dimana daerahnya, Dimanapun daerah kopi, Itu semua sama, bagus. Iya, iya, iya. Tapi tergantung balik lagi ke orangnya. Mau lebih fokus ke konser apa enggak? Iya, iya. Nangkap, nangkap, nangkap. Berarti sesulit itu untuk menghasilkan apa ya? Kualitas kopi yang bagus gitu. Betul. Wow. Sulit, gampang sebenarnya. Iya, iya. Asal orangnya telaten. Asal orangnya telaten. Dan ulet bukan orai. Bukan orai. Ngerti ya? Bukan orai. Ulet bukan orai. Ngerti maksudnya? Ngerti. Kalau orang yang orai, Itu sok luar leor. Luar leor. Aduh, bahaya jangan. Makanya, benda yang ulet. Ulet bukan. Kopi sudah aja. Fokus dia di situ. Iya, iya. Iya, iya. Filosofi ulet juga kan dia. Fokusnya di daun situ. Ya, udah habis pindahkan daun lain. Kalau ulet. Luar leor. Luar leor. Gitu macok, weh. Bahaya. Bahaya. Waduh. Sesulit itu berarti ya? Susah, 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 gampang gitu. Jadi gimana, gimana sih? Orang yang, apa ya? Yang memperlakukan si tanah, Yang memperlakukan tanaman gitu ya. Jika menghasilkan suatu kopi yang Berkualitas. Yang berkualitas. Bicara berkualitas. Quality. Quality grinder apa sih? Ada istilah itu kan? Q-Grader. Q-Grader. Bicara Q-Grader berarti Ada info yang bilang nih. Katanya Q-Grader di Cianjur tuh Hanya ada satu. Yang punya pabrik di Maleber. Rumahnya di Bojong. Dua kilo jarak pabrik dengan rumahnya tuh. Siapa? Siapa? Enggak. Pertanyaan saya itu infonya dari siapa? Kok akurat gitu? Akurat gitu. Oke, jadi info ini adalah salah satu. Hanya satu-satunya mungkin ya Q-Grader di Cianjur. Hmm, saya bilang enggak. Oh enggak. Enggak. Enggak ada lagi hebat ya. Sebenarnya kalau ngomongin Q-Grader yang asli Cianjur itu sebelum saya ada. Sebelumnya ada Kang Acek yang saya kenal. Kang Acek selalu. Senior mungkin itu ya? Senior lah Kang Acek. Tapi dia aslinya orang Cianjur, orang Cianjur, orang Cianjur panas. Cuman dia usaha dan lanjutnya di Bandu. Di Bandu. Ada satu lagi yang di Jakarta. Namanya Tehresi kalau enggak salah. Cuman saya juga belum pernah ketemu sama Tehresi. Beliau itu salah satu instruktur kopi di ABCD kalau masalah. Di Casual. Wow. Jadi, apa ya? Kedai kopi ternama lah ya bisa dibilang. Iya, salah satu ternama di Jakarta. Ternama di Jakarta, oke. Teman, kalau saya sih sebenarnya malu menyebutin kologi dari saya Q-Grader. Karena ya jujur aja. Hasil sekolah kemarin saya bilang saya masih belum apa-apa. Wow, segini Teh. Iya. Sudah punya pabrik dan segar lupa itu masih belum apa-apa. Belum apa-apa. Ilmu saya masih kalau orang, kalau jenjang sekolah itu jangankan TK. Paut aja saya belum nyampe. Bicara Q-Grader berarti ya, dengan apa yang Aripu bilang. Sulit berarti untuk menjadi seorang Q-Grader tuh. Banget. Banget. Dan kalau ditanya, mau nggak sekolah Q-Grader lagi? No. Jujur saya sampai, saya sendiri dua kali muntah. Serius? Dua kali muntah? Kebanyakan minum kopi? Enggak. Oh, bukan. Udah makan. Dua kali muntah dan satu kali nangis. Jujur. Wow. Cerita-cerita. Yang saya bikin nangis itu, saya nangis karena saya merasa ilmu saya belum setinggi itu. Oh, ya. Karena sulit untuk menjadi seorang Q-Grader tuh ya. Itu masih mending ya, saya. Cuma dua kali muntah dan sekali nangis. Teman saya, sampai edar. Dan nyata. Sumpah. Serius? Karena stres. Yang seangkatan saya itu yang muntah, ada sebelas orang. Itu yang muntah itu hampir semua. Ya, ya. Yang nangis hampir semua. Satu orang, kalau dia nerusin nyawa dia ya. Karena dia sampai edara. Itu bener sampai. Karena tingkat stresnya tinggi banget. Wow, susah berarti ya untuk dapat sertifikat Q-Grader nih? Kalau dapat sertifikatnya gampang. Tinggal nerima. Prosesnya itu. Prosesnya itu. Kalau ngomongin, gampang gak dapat sertifikat? Ya, tinggal nanti gitu. Nanti. Tapi kalau untuk mendapatkannya itu, susah. Susah banget. Banyak yang bilang, ah Q-Grader mah gitu-gitu aja. Ah, gampang. Teman-teman seangkatan saya bilang, siapa yang ngomong gampang? Ayo. Saya pun sampai sempat ngomong. Siapa yang ngomong gampang Q-Grader? Saya sekolah. Sekali gak lulus, bayar dua kali lipat. Diyahnya ke saya. Karena memang bener-bener gak gampang. Wow. Jadi... Itu gak enaknya. Itu gak enaknya. Ah, iya 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 lah. Haruslah. Masa kita ngomongin gak enaknya? Makanya, cap dulu jangan dulu dipotong. Iya, iya betul-betul. Itu gak enaknya. Itu gak enaknya. Yang enaknya. Saya gak usah berkeliling dunia. Untuk mencobain cita rasa kopi sendiri. Kopi datang sendiri. Kopi datang sendiri. Serius? Kopi datang sendiri. Saya tahu karakter kopinya Afrika. Saya tahu karakter kopinya Amerika Latin. Amerika. Asia. Asia itu bukan cuma satu. Banyak. Bener-bener saya keliling dunia itu di kelas. Diam di kelas tapi keliling dunia. Cita rasa kopi itu dapet. Itu asik. Wah. Asik banget. Perasaan, nak. Yang paling berkesan? Kopi apa nih? Paling berkesannya positif apa negatif? Ada dua. Ya udah, dua-duanya ya. Negatif dulu deh. Negatif dulu deh. Kesan yang paling negatif adalah saya harus mencari cita rasa dari sebuah kopi dimana kopi itu udah aromanya kurang satu hal yang tidak mengenakan. Rasanya juga tidak mengenakan. Tapi harus mencari cita rasa di situ apa aja. Itu gak enak. Apa nih awal kita? Amerika. Saya gak bisa bilang. Oh iya oke. Gak boleh bilang. Gak boleh bilang. Karena kan itu menyangkut ke satu negara tersebut. Iya. Iya, iya, iya. Dan itu bicara cita rasa berarti bicara personal gitu ya. Gak semua orang mungkin Arifo lidahnya kurang cocok. Tapi kan mungkin ada penikmat lain yang ini enak. Paling enak. Ada yang pernah saya bilang gini. Aduh ini kopi kok rasa kayak ikan nila goreng. Bener ada. Tapi satu orang bilang. Saya suka yang kayak gini. Ada. Makanya namanya cita rasa itu atau. Kayak cita rasa itu kita gak boleh nyalahin. Betul. Antara suka gak suka itu gak boleh nyalahin. Makanya gak boleh judgment di situ. Itu satu hal yang bagi saya itu negatifnya itu. Saya dapet mungkin agak-agak vulgar ya. Aroma tai kering, kita bakaret. Serius. Wow. Serius. Dan itu gak enak banget. Sangat gak enak. Iya. Yang yang positifnya. Positifnya. Amazing. Cukup cukup. Amazing. Amazing. Asia. Saya omongin. Kopi saya. Ini. Iya. Jauh. Masih enak itu. Wow. Di daerah mana? Yang rata-rata saya dapetnya dari Afrika sama Asia. Afrika sama Asia. Iya. Buat negaranya. Saya dikit dulu. Oke. Nanti banyak yang nyari ya ke sana. Harus. Harus ya. Karena podcast ini kan harus mancing orang untuk lebih mengenal. Oh iya. Afrika. Mana sih Afrika yang terbaik? Silahkan coba. Cari. Asia. Di mana sih Asia yang terbaik? Silahkan coba. Oke. Pengen nanya ini. Cuman kayaknya takut orang bingung. QGrader itu apa sih? Kita kan tadi banyak ngompl. QGrader. Ini apa? Pengalaman. Rivo. Apa sih QGrader? QGrader itu. Seseorang yang mempunyai sertifikasi untuk. Menggrade. Atau mengklasifikasi kopi. QGrader itu lebih cenderung. Dia harus bisa menilai. Kopi-kopi dari. Kopi yang ada di depan dia. Dan harus subjektif. Ya kalau misalnya. Dia suka gak suka. Tapi nilainya bagus. Jadi harusnya bagus. Karena dia gak suka. Jadi kasih nilai jelek. Itu gak boleh. Jadi kita udah ada standar nilai itu. Kita udah punya. Udah punya. Udah punya. Betul. Setiap QGrader itu. Waktu sekolahnya itu. Kita menstandarisasi lidah kita. Banyak juga yang bilang QGrader itu adalah. Apa sih yang sering datang ke kedai itu. Pendekar. Pendekar. Oh pendekar istilahnya. Oh ini pendekar nih. Mau mendekarin kopi. Padahal bukan. Ya. Saya datang ke kedai kopi. Pernah satu kedai kopi. Saya datangin. Kang mengopi. Terus. Es jeruk satu. Kan. Situ QGrader. Masak. Es jeruk. Ya. Saya sukanya. Es jeruk. Oh bilang. Ada yang salah ya. Gak ada kan. Iya betul. Betul. Gak selalu QGrader tuh. Harus pesan kopi. Gak gitu. Masak kita tiap hari minum kopi. Kan. Ada lelahnya lidah kita. Gak ada kan. Pengen juga yang manis. Gak ada kan. Oh jadi ini keluhan QGrader ya. Menarik. Ya disangkanya itu ya. QGrader itu ya sebagai. Apa tadi. Oh penekar. Penekar. Wow. Padahal. Saya pribadi. QGrader itu ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Produksi di perusahaan saya sendiri. Tujuannya sih. Dapat sertifikat. Dapat. Berarti udah ada standar internasionalnya nih. Kalau saya sendiri mohon maaf. Saya akuit belum. Oh belum. Tapi sertifikatnya baru Indonesia mungkin aja. Indonesia saya udah dapet dari Majumupan saya udah ada. Tapi kalau yang menyelarakan QGrader itu kan yang hasilnya dari CTI. Iya. Kopi. Kopi-kowaliti institut ya betul. Olivernya ya. Saya cuman satu lagi. Saya kurangnya cuma satu. Jadi saya harus ngulang satu materi. Itu materi. Saya mau mendapatkan sertifikat. Apa nih ya. Kalau boleh tahu gitu ya. Kapping Asia. Kapping. Iya. Bukan tester. Kaptester. Trianggulasi. Apa nih berarti. Trianggulasi itu saya harus mencari satu dari tiga kopi di mana yang berbeda. Jadi satu kopi dari tiga gelas saya harus mencari satu. Ada enam set dan tidak boleh ada yang salah. Saya salah satu. Wow. Dan itu kopi Asia. Dan saya tinggal di Asia. Itu yang bikin saya kesel. Itu yang bikin nangis waktu itu. Bukan. Oh bukan. Bukan. Asli. Bukan itu. Ada lagi yang lebih susah. Asli susah banget itu. Sumpah. Susah banget. Iya. Jadi masih. Berarti kalau Indonesia yang luar dunia. Apa nih. Institute apa nih ya. Kalau Indonesia ini. Yang saya tahu ada dua. Yang saya tahu ya. Iya. Satu di 5758 Coffee Lab di Bandung. Satu lagi di Kastuel. Dimana nih ya. Di Jakarta. Cuman yang saya tahu. Yang punya instruktur langsung sendiri itu. Yang saya tahu ya. Yang saya tahu baru di 5758. Dan almu di sana. Untuk Indonesia yang udah punya sertifikat. Internasional ya. Coffee Quality. Ada datanya. Berarti udah banyak ya. Udah banyak. Udah banyak. Jadi udah gak aneh mungkin ya. Ya. Doakan saya. Mudah-mudahan pandemi beres. Kelasnya ada. Saya ngambil. Ngulang. Untuk ambil satu materi itu. Dan lumayan loh. Satu materi itu lumayan biayanya juga. Oh ya. Kalau boleh tahu nih. Takut ada teman-teman yang. Punya cita-cita. Gitu kan. Jadi quick grader. Berapa gitu. Apanya yang berapa. Biayanya. Dan harus. Harus punya apa nih. Ini gila kisih-kisih untuk orang-orang yang pengen jadi big grader. Yang pertama harus punya duit. Karena gak murah. Karena gak murah. Kalau kemarin saya dihitung saya pribadi itu. Saya dihitung total. Ada 25 ada. 25 juta. 25 juta. Untuk 6 hari. Wow. Wow. Untuk 6 hari. Iya. Sehari berabat ya. Bagiin aja. Yang pertama adalah. Saya juga dihitung. Untuk jadi big grader yang pertama. Harus punya duit. 25 juta minimum. Karena kan bayar kelasnya 19 juta. Biaya hidup di sana juga kan gak ditanggung. Kita harus nganggung diri sendiri. Jadi dihitung-hitung. Habis 25 juta. Habis 25 juta. Duit udah punya. Skill. Kemudian apa yang harus dia. Skill. Skill pengetahuan tentang copy. Katanya itu adalah. Apa ya. Tes awal ya. Tes awal itu kan katanya tes tertulis nih. Dari literasi yang aku baca. Terakhir itu. Oh itu terakhir malah ya. Malah terbalik. Itu terakhir. Namanya materi general knowledge. General knowledge. Itu terakhir. Dan itu tidak boleh namanya ngulang. Tidak boleh detect. Karena itu salah. Maka semuanya akan terakhir. Itu yang memang. Itu gak ada retake. Gak bisa retake gitu ya. Retake tuh istilahnya ulangan. Ulangan. Jadi general testnya hasilnya 5. Yaudah 5 gitu. Kalau mau ngulang ya ngulang dari awal lagi. Seluruh hari. Bayar lagi. Iya. Sulit berarti ya. Banget. Banget. Ya tadilah udah berapa kali ya kita bilang ya. Sulit menjadi Q grader gitu. Jadi teman-teman yang. Pokoknya kalau ditanya. Mau lagi ya kelas Q grader. Gak tau. Oke. Arifu. Jadi penasaran nih. Sulit kan ya. Terus apa sih yang bikin Arifu tuh pengen waktu itu jadi Q grader. Apakah karena cinta dengan kopi? Atau emang karena mengejar profesi? Atau gimana ya? Disebut cinta sama kopi gak sih? Nanti istri saya cemburu kalau saya ngomong cinta sama kopi. Iya. Istrinya senyum-senyum dulu. Tapi Arifu. Tujuan saya untuk Q grader tuh simple sih sebenernya. Meningkatkan kualitas kopi yang ada di saya. Dengan saya meningkatkan kualitas sebenarnya sebenarnya selama ini standar kopi saya memang sudah sesuai lah. Cuman kan berapa nilai scoring dan segala macam belum pernah ada. Ada pun kalau misalnya saya mau menilai kopi itu harus bayar ke orang lain. Harus biaya lagi. Pada saat misalnya saya setelah menjadi Q grader saya bisa menilai kopi saya sendiri secara objektifnya. Nah objektifnya kopi saya seperti ini. Nah nanti balik lagi ke bayar atau pembeli konsumen. Oh karena di bahasa kopi itu cukup melihat skor-skor itu dan keterangannya dan lain-lain. Mereka udah cukup. Oh ini kopinya bagus. Cukup melihat. Saya jadi gak usah. Saya gak usah berbicara panjang lebar lagi tentang kopi. Kayak kemarin kan ada konsumen nanya. Kan ini gimana ya kopinya? Saya kasih aja pdf. Tuh kan mantap. Saya maulah 100 kg saya tarik. Wow. Sekali order. Oke kan saya mau 100 kg saya tarik. Lumayan kan? Lumayan lumayan. Sebelumnya. Kan gimana? Saya harus berbicara panjang lebar dan ujungnya. Oke kan saya tertarik dengan kopi akan. Saya mau coba dulu 2 kg buat sampel. Jauh kan perbedaan. Pada saat saya cuman bilang berbicara. Panjang lebar. Dia cukup ngambil 2 kg buat sampel. Tapi pada saat saya kasih. Ini loh nilainya seperti ini. Dia langsung percaya. Oke kan saya ambil 100 kg. Lebih untung mana? Iya lebih untung. Tadi lah. Cuman dengan perjuangan dan air mata dan muntah-muntah tadi ya. Indonesia Merdeka harus perlu perlu perjuangan. Masa ada yang gak perjuangan bisa senang. Iya betul. Sepakat itu. Sepakat. Prosesnya itu. Tidak akan mengkhianati lah ya. Kayaknya kita ceritanya yang banyak ya. Harus atau ini ada masternya cuy. Masa enggak? Belum master. Belum master. Menjelang master. Menujulah. Baru 8 tahun. Tahu kan nanti. Kalau udah ini. Dan jangan dikira key grader itu adalah titel selamanya. Contoh kayak sarjana kan. Iya iya iya. Sarjana. Sarjana itu titel selamanya. Iya betul. Oh, key grader enggak ya? Key grader enggak. Berapa tahun ya berarti? 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun harus mengulang lagi ke sekolah lagi. Kayak tadi oke. Sama kayak kita punya sim. Semua orang bisa nyetir. Semua orang bisa bawa motor. Tapi kan enggak semua orang. Punya surat izin. Kemudi gitu ya. Key grader itu sama kayak gitu. Semua orang bisa menilai kopi. Tapi enggak semua orang punya lisensi untuk menilai kopi. Nah sama. Key grader itu enggak jauh beda. Abis tahun berapa berarti? Arifo lisensi selesai. Baru kemarin. Baru kemarin. Berarti masih ada 2 tahun lagi ya? 3 tahun lagi. Baru 1 bulan lebih. 1 bulan. Lihat jam. Kan jam saya ada tanggal. Oh iya. Baru selesai 1 bulan 5 hari. 1 bulan 5 hari masih ingat gitu ya. Yalah achievement. Arifo pasti ingat. Terus diingat. Itu salah satu achievement tertinggi saya di kopi. Tapi jujur saya bukan buat mengaku bahwa saya sebagai key grader. Oh saya berpendekar kopi. Oh enggak. Saya malah setelah saya menjadi key grader saya nangis pada diri saya sendiri. Ternyata saya ilmu saya masih segini dibanding orang lain. Saya malu mengakui sebenarnya saya sebagai key grader. Saya malu sebagai seorang yang ahli di kopi. Karena saya merasa. Di atas saya itu masih banyak orang-orang yang hebat. Saya jadi jujurnya saya sendiri malu saya ngakuin kalau saya itu key grader. Karena itu saya merasa diri saya masih ilmu masih belum apa-apanya sama orang-orang yang di luar itu. Merinding atau A sumpah. Dengar. Saya juri gitu. Gak maksudnya se-apa ya? Ya bisa-bisa ya aku kan jadi menilai bahwa oh sosok Arifo ternyata orang yang merendah gitu. Dan masih haus akan ilmu itu meskipun lisensi itu udah ada gitu. Belum meretikan berarti Arifo tuh sudah punya nilai itu gitu. Tapi masih merendah gitu. Itu yang bikin aku merinding sebetulnya. Jujur itu bukan merendah. Tapi kenyataan. Beda loh merendah untuk meninggi. Dan merendah saya memang mengukur diri sendiri. Maaf ya. Saya jujur saya, saya cuma menilai untuk diri saya sendiri. Kalau orang lain menilai saya lebih ya silahkan. Karena kan penilai itu kita punya hitungan masing-masing. Tapi kalau saya sendiri saya menilai saya belum apa-apa hanya dengan mereka yang hebat di luar sana. Wow, keren. Di Indonesia, ada gak sih orang yang atau Q grader kesukaan Arifo? Bukan kesukaan atau ini keren nih kita bos kayak dia nih gitu. Ada. Siapa nih? Trainer saya. Wah, guru berarti kalau trainer tuh ya? Iya. Guru ya? Saya pernah punya ikrar. Saya gak mau foto sama dia. Wow, sebelum ya? Sebelum. Saya kelas Q grader. Wow. Dan kemarin, saya kelas Q grader. Saya banyak bercerita sama beliau. Salah satu yang membuat saya terjun di dunia kopi itu beliau. Adi Taruh Praceka. Adi, Kak. Adi Taruh Praceka. Adi, Kak. Adi. Adi. Taruh Praceka. Taruh Praceka. Itu yang membuat saya, inspirasi saya untuk terjun di dunia kopi. Setiap kali saya ketemu dia, saya selalu nunduk, diem. Dan istri bilang, ayo ya, mau foto bareng sama Pak Adi. Gak mau. Emang ayah mau kapan foto bareng sama Pak Adi? Nanti kalau ayah kelas Q, ayah mau foto sama dia bareng. Dan terwujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih. Berkaca-kaca ya. Jadi, saking mengaguminya mungkin ya sosok. Apa sih yang bikin Arifu tuh mengagumi sosok beliau gitu? Karena dia sama kopi itu objektif dan dia tidak pernah menyalahkan rasa. Menurut saya, ya. Iya, iya. Contoh dia pernah, saya lihat di... acaranya di Kopi Story itu, kopi itu dicampur dengan kayu manis, di kopi campur dengan paneli, cokeh. Tapi banyak orang di sana, kopi itu tidak boleh dicampur. Saya suka orang ya. Apa adanya? Dia suka kayak gitu? Oh, saya suka. Oke. Saya lebih suka orang yang objektif penilaiannya. Dia jujur dengan cita rasa dia sendiri gitu ya. Aku bilang ini, oke ini standar. Cuma aku gak suka gitu. Iya, saya gak boleh nyala gitu. Iya, betul. Misalnya, akan suka kopi saya. Ternyata di belakang gak suka, ya silahkan. Saya gak boleh memaksain. Wow. Jadi, Arifo juga seperti itu ya. Maksudnya, oke ini standar, cuman aku gak suka ya udah. Iya. Jadi, benar-benar menginspirasi gitu beliau itu ya. Iya, banget. Banget. Banget ya pakai. Banget. Nanda berat loh. Banget. Kita udah bicara banyak tentang QGrader nih ya. Ternyata kan ada istilah bahwa QGrader ini sangat-sangat ditakuti oleh barista, kan. Ternyata juga. Tapi kenyataannya gimana ya? Pada takut gitu gemeter ketika bikin kopi untuk seorang QGrader. Kebanyakan, malah itu seperti itu. Karena kebanyakan QGrader itu adalah sebagai pendekar. Mereka merasa sebagai pendekar, jadi ditakuti. Karena memang, jujur, QGrader itu ditutup lidahnya yang memang harus pekat. Toto tadi pagi saya jadi kopi, istri saya bilang, ya rasanya seperti-sepertinya. Kata anak saya, rasanya seperti-sepertinya. Saya akuin, saya lebih cenderung ke anak saya. Karena rasa balsem di belakang. Oh, kok bunda enggak dapet? Kita harus pekat sama lidah sendiri. Makanya, kenapa QGrader tidak penting karena lidahnya pekat. Dan itu bukan, bukan apa ya? Bukan gift, kan. Tapi itu hasil belajar, gitu ya. Jadi yang dapet gift itu paling cuma 1%. 1% ya. Sisanya ya latihan. Latihan, belajar, mengolah, gitu kan. Sehingga pekatnya, gitu kan. Yeah.